Intro Tentang desa, apapun, ahlinya ya kementerian desa. Artinya bukan menguasai semuanya, tapi bahwa semua pengetahuan tentang desa akan ada di sini. Bahkan beliau menyampaikan berbagai mitos, berbagai sejarah desa, bahkan saya usulkan waktu itu misalnya pepatah-pepatah, pepatah-pepatah kemudian peribahasa, itu kan cara warga kita, cara orang Indonesia untuk mengkristalisasi pengetahuan. Jadi kalau di Timur Tengah dan di Eropa itu bentuknya berkembang, lama-kelamaan menjadi bentuk buku, kemudian ada daftar pustaka. Kalau di kita, bentuknya itu adalah menjadi pepatah, kemudian menjadi, apa namanya itu, kidung dan sebagainya seperti itu. Itu bagian dari pengetahuan-pengetahuan kita. Jadi itu semuanya nanti akan muncul di dalamnya, dan yang juga akan disiapkan, saat ini sedang disiapkan, itu adalah loker desa. Kalau ada loker pendamping, kemudian nanti ada loker desa. Loginnya, kalau ini adalah login desa, nanti di dalamnya bisa login untuk pendamping desa. Ini contohnya. Jadi loginnya itu, username-nya adalah, username dan password-nya, itu adalah yang sudah ada di dashboard sdjis.kemendesa.ku.id. Jadi sedang menuju single sign-on untuk desa, single sign-on untuk pendamping, dan di kementerian desa juga single sign-on untuk ASN. Ini sedang dibangun, sudah lama, teman, tahun ini mungkin baru akan selesai. Jadi nanti juga sama ketika desa akan membuat pemetaan, baik itu dengan jalan ke lapangan maupun melakukan digitasi peta, terserah yang akan diambil desa, keduanya disiapkan. Loginnya juga sama, single sign-on ketika login admin desa. Ini yang bisa login admin desa, yaitu kades dan sekdes, sesuai dengan login di SDGs desa. Jadi kalau bisa login, ini contohnya, yang kemarin desa Tandia, ini masuk dan kemudian bisa melihat lebih jelas isinya. Sekornya, kemudian rekomendasi, jadi silakan desa langsung masuk ke sini juga bisa melihat rekomendasinya dari SDGs desa. Jadi kalau publik hanya bisa melihat skor, tapi admin desa untuk memudahkan mengelola desa, itu bisa melihat sampai ke rekomendasi. IDM, seperti biasa, juga ada sampai rekomendasi. Ini karena mengambilnya 2022, nanti kami siapkan mau mengambil yang tahun berapa. BUMDES-nya, ini kalau sudah memasukkan. Dana desanya, ini kalau sudah ada, juga bisa langsung kelihatan. Kalau nggak dimasukkan, ya nggak kelihatan. Kemudian kemiskinan ekstrimnya, juga kelihatan untuk masing-masing desa. Jumlah warga miskin ekstrimnya berapa, kebutuhannya apa saja, akan kelihatan. Jadi untuk masuk sign in, seperti tadi, itu khusus untuk admin desa, untuk bisa masuk ke dalamnya. Nah bagaimana rancangan dari loker desa, supaya desa bisa memasukkan informasi di dalamnya, apapun itu, masukkan saja, sehingga desa kalau terjadi apa-apa, entah itu musibah, entah itu bencana, kantor desa, apakah kena kebakaran, dan sebagainya. Nah misalnya itu terjadi resiko itu, dokumen-dokumen itu masih tersimpan di server sistem informasi desa. Bentuknya sama, seperti bentuk-bentuk kalau di kementerian desa itu ada istilah Lumbung File. Lumbung File itu, mungkin kita ingat istilah cloud, ini adalah bagian dari cloud storage, jadi penyimpanan berbasis cloud, yang di situ untuk tiap-tiap desa akan punya cloud storage-nya sendiri. Kalau ternyata yang disediakan masih kurang, tinggal menyampaikan ke sapa desa, dan kemudian nanti akan langsung ditambah storage-nya, sehingga memudahkan desa untuk menyimpan semuanya. Dengan demikian, arsip-arsip desa tidak ada, tidak masanya lagi arsip desa itu ganti kepala desa, arsipnya ganti lagi, karena hilang. Tapi, arsip desa itu akan langsung tersimpan seterusnya, jadi kalau istilah penemu internet itu mengatakan bahwa bedanya antara internet dengan yang lain itu antara lain bahwa dalam internet itu tidak ada delete. Jadi, sekali arsip desa itu tersimpan, maka arsip desa itu akan tidak bisa di-delete lagi, meskipun desanya itu men-delete misalnya arsip itu, adminnya, tapi server akan tetap menyimpan arsip yang sebelumnya. Jadi, dengan demikian aman, jadi kalau desa ingin belajar, seperti kita ketahui ya, dalam masyarakat rasional itu sama seperti masyarakat kita, itu selalu berefleksi apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang akan dikembangkan lebih jauh. Nah, dengan adanya arsip itu di dalam loker desa, maka akan memudahkan desa untuk melihat sejarah dia sendiri, termasuk sejarah administrasi, sejarah mengelola desa, SK-SKKDES, PERDES, seperti itu. Terima kasih.